Hai semuanya welcome back to my youtube channel bareng aku indah langsung aja disini aku udah siapin frame 3d nya ini ukuran 25x25 cm kita buka dulu belakangnya kayak gini kemudian kita tempel dengan kertas ini aku pakai yang ada pekasola tipnya supaya dia nanti nggak kelihatan kita tempel dulu double tipnya lanjut kita tempel kerasa tonnya disini aku ada tip supaya pinggirnya rapi kita gunting pakai gunting lengkung atau gunting bengkok kayak gini terus disini aku udah siapin ranting kering kita ambil secukupnya aja jangan banyak-banyak terus kita bikin melingkar kayak gini jangan lupa kita ukur dulu supaya nanti sehingga kegedean kalau sudah kita lilit pakai kawat ini aku pakai kawat tangkai nomor 24 kita lilit melingkar membentuk lingkaran kalau sudah lanjut kita tempel jangan lupa ukur kanan kirinya terlebih dahulu kita tempel menggunakan lem tembak supaya dia kuat dan nggak mudah lepas disini aku udah siapin bunga mawar artifisial bunga ajel was kering daun dan bunga kering lainnya langkah pertama kita tempel dulu bunga artifisialnya kemudian kita pisahin bunga edel wasnya dari tangkainya kayak gini oh iya untuk fotonya ini bawahnya aku kasih tatakan kardus kalian juga bisa pakai sterofoam tempel di bagian tengahnya kayak gini lanjut kita susun bunga ajel wasnya kita susun melingkar di atas samping keringnya ya oh iya ini aku tag videonya malem jadi kalau misalnya cahayanya kurang bagus mau dimaklumin susun sampai rantingnya itu ketutupin semua sama bunga edel wasnya kalau sudah kita siapin daun dan bunga kering lainnya ini aku juga ada biji-bijian kita susun dan tempel seperti video selamat menikmati selamat menikmati kayak gini actually selanjutnya kita bikin tulisannya ini kita skete dulu pakai pensil sebelum kita tebelin pakai sterof biar kalau salah bisa kita benerin dulu kalau sudah ditebelin pakai spidol jangan lupa sisa pensilnya kita hapus tapi hapusnya tunggu beberapa saat supaya spidolnya kering dulu karena kalau enggak dia bakalan sobek kertasnya kayak gini hasilnya setelah kita kasih tulisan lanjut kita susun bunga bagian bawahnya kita tempel satu persatu seperti di video setengahnya kita kasih bunga edelweiss ini dia hasilnya lanjut kita pasang lampu di bagian framenya ini aku pakai lampu LED yang kawat pertama kita lain dulu tempat baterainya di bagian pojok bawah untuk cara pemasangannya kalian lem pada bagian lampunya pasang melengkar pada tepi frame pasangnya di bagian dalam ya bukan keluar ini dia hasil framenya setelah kita pasang lampu lanjut kita pasang papanya ini tinggal kita balik aja kayak gini jangan lupa di kunci semuanya supaya dia nggak lepas ini aku juga tambahin kabel akrilik sesuai merek tokoku jangan lupa follow instagramnya ya at lowesky underscore di sana aku juga udah share link bahan dan alat yang aku pakai untuk membuat buker dan lain-lain kalian tinggal klik link di bio Tara sudah selesai ini dia hasil jadinya gimana menurut buat kalian cantik banget kan buat yang masih bingung kalian bisa tanya di kolom komentar komen juga selanjutnya bikin video apalagi terima kasih sudah menonton jangan lupa like comment dan subscribe sub indo by broth3rmax